Prinsipnya adalah, satu, pakan yang dibutuhkan adalah 3% dari bobot dombanya. Yang kedua, pemberian pakan kami lakukan dua kali sehari, pagi dan siang hari. Yang ketiga adalah bahan yang kita gunakan pagi hari bahan pakan kering, sore hari bahan pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Barokah Farm Kediri. Saya owner dari Barokah Farm, Dr. Tovan. Kita berjumpa kembali dengan channel kebanggaan peternak Indonesia, yaitu Geper Channel. Yang senantiasa inovatif dalam memberikan gambaran-gambaran atau ide-ide baru dalam hal peternakan kamping domba di Indonesia. Semoga Geper Channel tetap menjadi pilihan nomor satu bagi para peternak-peternak di Indonesia, khususnya para peternak milenial. Karena di sini semua dibahas. Apalagi nanti akan ada episode-episode tentang domba-domba yang lagi in di Indonesia. Untuk episode kali ini, seperti dari permintaan rekan-rekan yang masuk dalam kolom komentar di Youtube maupun yang masuk di WA Admin maupun WA saya tentang permintaan untuk pakan. Pakan kemarin, di episode sebelumnya saya bahas tentang bobot lepak sapeh untuk domba-domba. Untuk kali ini kita akan mereview tentang pakan. Karena kemarin banyak minta rekan-rekan itu, pakannya apa Pak Dr. yang kok bisa besar seperti itu, resepnya seperti apa, komposisinya bagaimana. Nah itu nanti akan kita bahas dalam episode kali ini. Oke, untuk pertama kali untuk pakan. Untuk pakan sebenarnya kalau di kandang kami mungkin sama dengan di kandang-kandang rekan kebanyakan. Yaitu kami tetap menggunakan pakan dua kali, pagi sama sore. Untuk komposisi pakan itu sendiri kita buat, kita pisahkan menjadi dua bahan ya. Yang satu bahan kering, dan yang satu bahan basah. Jadi itu yang utamanya seperti itu. Dan kalau untuk minum, minum memang kita berikan atli bitum ya, atau tidak terbatas. Jadi kita berikan di pagi hari dan siang hari terus. Jadi minum ada terus untuk masing-masing kambing maupun domba. Untuk berikutnya menginjak masalah komposisi ya. Jadi mungkin komposisi nanti akan saya tunjukkan langsung. Mari. Untuk komposisi, saya pakai yang sederhana. Jadi ada bahan untuk yang kering. Itu kalau kita lihat di sini ada lima macam ya, hanya lima macam saja. Jadi yang pertama, saya gunakan ini, limbah kulit kacang hijau. Limah kulit kacang hijau yang mungkin kalau pas paneraya melimpah ya, harganya agak murah. Tapi kalau untuk yang saat ini mungkin agak sulit ya. Tapi itu bisa disiasati dengan bahan lain ya. Kalau ini bahan di tempat saya seperti ini, bahan yang pertama. Untuk bahan yang kedua, saya pakai untuk limbah jagung. Ini saya pakai campuran selamper jagung. Nanti mau rekan-rekan mau pakai yang selamper jagung atau tumpi atau mungkin janggal giling itu bisa ya. Jadi itu bahan yang kedua. Bahan yang ketiga adalah ini, konsentrat. Bahan yang ketiga adalah konsentrat ya. Bahan yang ketiga yang kita gunakan untuk konsentrat. Untuk konsentrat ini kami menggunakan sendiri, kita meracek sendiri untuk konsentratnya. Bahan yang keempat, kita pakai garam ya. Garam, ini kita pakai garam. Terus bahan yang kelima kita pakai ini, premik. Premik ini meat ini sendiri ya. Kita buat racaan sendiri premik dari beberapa bahan. Kita kumpulkan, kita tambah-tambah sehingga terbentuk ini premik. Mungkin untuk tahun depan akan kita lonceng untuk rekan-rekan peternak. Kalau untuk saat ini masih saya gunakan di kandang sendiri. Oke, nah kira-kira itu yang bahan yang diberikan. Jadi bagaimana komposisinya? Jadi gini, kalau untuk yang pertama, kita tadi menggunakan untuk bahan kulit kacang hijau ya. Jadi perbandingan antara kulit kacang hijau, terus selamper dagung, konsentrat. Itu nanti akan saya bahas lebih lanjut. Prinsipnya adalah, satu yang pertama, untuk komposisi pakan, itu kita menggunakan 3%, kalau disayang minimal 3%. 3% dari berat si kambingnya atau si dombanya. 3% bahan itu dihitung kering semua. Seperti itu ya. Untuk Sobat Geper di mana pun berada, tadi sudah saya jelaskan, kebutuhan adalah 3% dari bobot ya. Ingat, jadi 3% kita hitung dari bobot dombanya. Semisal apabila dombanya beratnya 25 kg, 3% berarti sekitar 7,5 on ya. Atau 0,75 kg. Itu kebutuhan pakan setiap harinya, minimal segitu. Dan bahan harus dihitung dalam kondisi kering ya, paling enggak kurang lebih di bawah 12% lah untuk kadar airnya. Jadi, kalau kita kasih pakannya basah ya, enggak bisa dihitung itu. Kalau basah biasanya kita hitung, basah itu kalau semisal kita berikan pacong atau odot atau rumput itu biasanya kadar airnya kita kali-kali 5. Jadi, semisal odot 10 kg itu mungkin kalau di kondisi bahan kering hanya tinggal 2 kg. Jadi, yang kita hitung 2 kg-nya, bukan 10 kg-nya. Seperti itu ya. Jadi, ini mulai mengerucut ya. Mulai mengerucut jadi mengenai jumlahnya, 3% dari berat badan si domba. Terus, kalau di kandang saya, dari 3% itu, 1,5%-nya itu adalah pakan kering. Yang tadi sudah saya sebutkan komposisnya tadi ya, pakan kering. Dan 1,5%-nya adalah pakan basah, hujan basah, yaitu saya pakai rumput pacong. Jadi, bahan kering kita berikan pagi hari, bahan basah kita berikan siang hari. Pagi sekitar jam 7 sampai jam 8, jam sore hari pemberian sekitar jam 3 sampai jam 4. Kita berikan seperti itu. Itu mengenai jam. Terus, yang perlu kita bahas lagi adalah mengenai komposisi tadi ya. Tadi sudah saya singgung ya, komposisinya seperti tadi. Ada konsentrat, ada kulit kacang hijau, ada selamper. Jadi, untuk kulit kacang hijau sama selamper jagung, itu saya buat perbandingan 1 banding 1. Jadi, misalkan saya butuh 1 hari itu 100 kg, 50-nya kulit kacang hijau, 50-nya selamper jagung. Terus, untuk bahan berikutnya adalah konsentrat ya. Konsentrat itu saya hitung rata di 1 ekornya itu kurang lebih kebutuhannya sekitar 2 sampai 3 on per hari. Tinggal kita ngalikan saja nanti. Biasanya nanti mungkin komposisinya kalau dari 100 bahan kering itu saya tambah sekitar 10 kg. Jadi, bisa dikatakan 10 persen ya. 100 kg bahan kering, konsentratnya saya pakai 10 kg. Terus, berikutnya adalah kalau garam saya pakai secukupnya lah. Mungkin segenggam ini untuk 100 kg bahan kering. Walaupun itu tidak begitu banyak, tapi karena untuk kebutuhan garam dan lain-lain sudah kita cover dari mineral blok ya. Kita pakai mineral blok itu sehingga kebutuhan yang lain-lain insya Allah sudah cukup. Dan yang terakhir adalah premik. Saya pakai premik sendiri ya. Mungkin ada nanti perekarekan kalau bingung tidak bisa membuat premik. Banyak nanti di toko-toko ternak tersedia premiknya. Premik saya berikan 1 kg premik itu untuk 100 bahan kering. Jadi, hanya 1 persen. Jadi, itu komposisinya. Jadi, dari komposisinya tadi kita berikan bahan kering saya berikan pagi hari dan bahan basah di sore hari. Seperti itu. Mungkin nanti yang ada perbedaan hanya dalam masalah PK ya. Masalah PK. Itu yang mungkin akan perlu kita bahas di lain kesempatan. Jadi, pada prinsipnya adalah di kandang kami di Barokah Farm ini alhamdulillah cukup. Saya rasa kalau ternaknya gemuk ya mungkin masih kurang. Tapi kalau kurus pun juga tidak. Jadi, kita memang menekan biaya pakan. Karena untuk usaha peternakan, usaha breeding itu kos tertinggi tetap di pakan. Sekitar 70 persen itu terserap di pakan. Jadi, di tempat kami dengan pola pakan seperti itu, dengan prinsipnya adalah Satu, pakan yang dibutuhkan adalah 3 persen dari bobot dombanya. Yang kedua, pemberian pakan kami lakukan 2 kali sehari, pagi dan siang hari. Yang ketiga adalah bahan yang kita gunakan pagi hari bahan pakan kering, sore hari bahan pakan basah. Dengan pemberian air adalah tak terbatas. Jadi, ada terus sepanjang hari. Kira-kira seperti itu untuk masalah pakan kali ini. Nantikan episode berikutnya tentang pakan, nanti kiat-kiat mencetak anakan yang besar. Ini pakan yang baik untuk induan seperti apa, untuk anak-anakan seperti apa. Nantikan di next video. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang pakan kali ini dari Barokah Farm Kediri sudah cukup. Saya akhiri sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Bisa WA ke nomor saya atau ke nomor admin, nanti akan kita bahas. Pertanyaan yang menarik, akan kita buat satu episode khusus tentang pertanyaan tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Apabila ada kurang lebihnya, saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga GPR Channel tetap menjadi pilihan yang pertama dan utama di dunia per kambing domba Indonesia. Oke, peternak milenial, maju terus peternakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.